Karena itulah Rasulullah dulu mengingatkan betul aku, mencunggu istri, tapi ingatlah bahwa aku orang yang paling mampu untuk mengekalkan nafsunya. Ini yang penting di dalam kondisi itu. Ini termasuk mencunggu istri itu dengan birahi, dengan nafsu yang kuat itu makruh. Tapi boleh tadi, mencicipi yang tidak diperlukan itu boleh. Yang berlebih di dalam berkumur. Tapi kalau sampai ke telan, itu yang batalnya. Ini beberapa hal yang kemudian berkaitan dengan hal-hal seputar yang membatalkan puasa. Bagaimana sekarang teman-teman sekalian kita lihat beberapa hal lain yang kira-kira patut kita lihat. Tadi rukunnya ya, itu harus punya niat. Lalu syaratnya puasa. Syaratnya puasa, saya sharekan lagi. Itu macam-macam nih. Ya, ini syaratnya puasa. Oke, tempat terbaca ya. Puasa, itu beragama Islam. Tidak balik. Ya, lalu berakal. Mumayis. Ya, berupaya untuk mengerjakannya. Jadi, itu syarat. Tidak musafir. Ya, jadi kalau Mas David Haji Saputra musafir boleh? Tidak berpuasa. Tapi kalau lanjutkan, boleh. Jadi, dalam kondisi sakit, lalu dalam kondisi musafir, kita boleh berpuasa dan nanti menggantikan di hari akhir. Kemarin ada jamaah yang kemudian, Pak Ustadz, kita ini puasa. Tapi sampai sekarang, sudah tinggal beberapa hari, belum mengganti untuk puasa yang kemarin. Bagaimana tuh? Nah, memang bergantinya apa? Menyusui atau dan lain sebagainya? Tidak, karena datang bulan, lalu belum sempat. Saya katakan ya, memang di dalam hukum ya, Anda harus mengganti. Kalau sekarang sudah masuk romantannya, Anda mengganti nanti setelah romantan. Tuh, tidak cukup membayar ini saja. Vidyah. Tidak, vidyah itu bagi orang tua. Tentang orang yang sakit, yang tidak mungkin sembuh. Orang yang pekerjaannya berat dan tidak memungkinkan dia untuk kemudian berhenti dari pekerjaan itu. Dan seterusnya, ada beberapa hal-hal itu. Itu yang kemudian tadi menjadi boleh membayar vidyah saja. Tapi kalau kemudian dia berakal, ya dia wajib. Kalau edian, eora, nifas, wiladah, hat, itu tidak menjadi wajib. Dan ini adabnya. Tadi, ya Mbak Eva sahur, ya Mbak Tasya sahur, menjauhi hal-hal yang membatalkan. Ya, teman-teman ya, masa Rizky Al-Hibari, masa Haji, kalau lagi romantan begini, dikurangi, lihat TikTok-tiktoknya. Kalau di TikTok-tiktok kan ada yang, ya, itulah ya. Itu pas dulu kan mengurangi gitu. Jadi, nanti berarti begini saja ya, Pak. Dibagi, time management. Yang siang, lihat TikTok-tiktok, kalau medsos yang aman. Begitu beduk maghrib, lihat yang campuran. Ya, itu akal-akalan saja. Tetapi memang sesungguhnya, di dalam kondisi berpuasa, kita memiliki ya, tanggung jawab lebih untuk tadi. Supaya hal-hal yang membatalkan puasa, itu bisa lebih terkendala, apa, teratasi dengan baik. Ini ya, tadi yang saya maksudkan, halangan orang yang berpuasa, sakit, menderita kepayahan yang sangat, ya, masa Rizky, boleh itu. Untuk tidak berpuasa. Ya, Pak Putri, misalnya, ada saudaranya yang lagi sakit, jangan memaksakan puasa. Malah haram. Haram itu, memaksakan puasa sampai muntah-muntah, tapi dia tetap berpuasa, tidak boleh. Dia pusing, tapi paksakan. Berarti nanti siang, ini, Pak, ya, perubukan. Kenapa? Saya pusing-pusing. Nah, itu gawan bayi, pusing terus ya. Ya, artinya hal-hal yang kira-kira kita sendiri bisa merasakan. Perubukan sebab pergian puasa wanita yang sedang hati, orang yang ditimpak lapar dan yang sangat. Orang yang sudah lanjut usia, orang yang lalu, apa, khawatir ya, wanita hamil, wanita manusia terhadap anaknya, ya, susunya. Bila lalu dia tidak, apa namanya, tetap puasa nanti justru membuat, ya, motor pada bayinya. Terakhir, nih, mengkodok puasa Ramadan yang memiliki kewajiban mengkodok, ya, puasa disunahkan untuk segera mengkodok. Tadi ada yang kemudian, ya, saya katakan, apa, tidak sampai menjalankan kodoknya, ya, dia dianggap ceroboh. Ya, bahwa satu kuadam, misalnya saudara putrinya, lalu tidak segera, setelah syawal, tidak segera mengkodok, nah, itu sampai lewat Ramadan, ya, tetap mengkodok, dan dianggap ceroboh. orang-orang yang tidak menjalankan kewajibannya dekat baik. Cuma bayar fit, ya, mau dimakan orang miskin untuk setiap hari dari hari-hari yang terkodok. Jadi, kalau masih riski, misalnya, menjadi musyafir, ya, atau kemudian lagi dikurang fit, atau badannya lagi sakit, sampai misalnya dua minggu, ya, berarti 14 hari itu kalikan, ngasih makan orang miskin. Misalnya, orang miskin makan sekitar satu hari itu sekali makan 15, kalikan tiga, taruhlah 50 ribu, gitu ya, maka 50 itu dikalikan 14 hari. Ya, baik, itu beberapa hal, ya, yang berkaitan dengan bahasan kita pada kesempatan ini tentang berpuasa, Ramadan khususnya, ya, hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang mesti kita lakukan. Kita masih ada kesempatan, ya, supaya lebih enak, teman-teman, di dua hari ini, dan bayangkan 28 atau 27 hari ke depan, kira-kira apa yang kemudian bisa kita antisipasi, kita dialogkan di pagi ini, ya, sekaligus ini kayak target Ramadan, tapi materi PAI, ya, ini pas sekali, ya, momennya. silahkan yang sudah hadir, baik di Zoom ataupun yang tidak menghidupkan kameranya, ya. Mas Raffi Bayu Haji, masih belum dengar, ya. Kayaknya dia menghidupkan handphone, terus tinggal tidur, atau tidak tinggal tidur. Lagi dengerin, ketiduran. gitu, ya. Kayak, Mas Rizky ini nanti dua jam di atas kursi, atau sini. Ya, itu beda, ya, tidur sama ketiduran itu. Jadi, kalau Mbak Vera kok tahajud, lalu mengantuk, saking ngantuknya, tertidur di atas saja, dah, itu dihitung wirid. Ya, jadi keren, teman-teman, kalaupun ngantuk, usahakan tetap sholat, daripada enggak sholat. Terus ketiduran, Nabi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, rupku, gitu ya, di atas sejadah, sampai subuh. Selain ini ya, atau jelang sahur, gitu, itu lebih keren, daripada yang tidur, lebih baik, ngantuk-ngantuk, dipaksakan sholat, habis itu, tertidur di atas sejadah, insya Allah itu juga, menjadi hal yang keren. Ya, Mas Wismi, kalau belajar kok, sampai tertidur di atas buku itu, orang yang menyaksikan itu, mesti rajin. Pada laginya ke buku, limang menit, terus keturun. Tapi itu lebih keren, andekan, Mbak Siska itu, diangkat jadi malekat itu, kira-kira, wah, nemen ini, Wisnu, mau laginya ke buku. Tapi, kayaknya enggak, kalau Mbak Siska diangkat malekat itu, menyaksikan, ini, hebat ini, Wisnu, capek-capek, masih tetap loh, ya, tetap itu baca buku, wah, regia ini, hebat nih, ngantuk-ngantuk, ceklak-cekluk, sambil usul di sunatat, hajul, lilai ta'ala, assalamualaikum, assalamualaikum, tepuk, langsung tidur, malekatnya mudah mencatat, hajul, ya, sama ini, kita ini, misalnya ganti Mbak Siska, setelah dari malekat, diangkat lagi, jadi manusia, dari mulai sahur, sana semalam, terlalu banyak begadang, sahur, sudah, terus subuh sekalian, tidur tuh, sampai duhur, duhur, setelah duhur, sebentar, kliprok lagi, sampai asar, habis itu asar, terus ngabur burit, jelang maghrib, jadi sini, posai turun, terus ngabur burit, setelah turun, ya, tetap, dapat, ini ya, fadilahnya puasa, ya, lumayan lah, maka silahkan, ada yang mau di sharingkan, Mas Taruna, Mas Syifa, juga silahkan, kalau masih memungkinkan, ya, Mas Haji, ya, Mas Bilal, ya, Mas Lepi Hakim, oke, ada, kalau belum ada, saya tambahkan lagi ya, biar lebih tuntas gitu, kalau ada satu dulu, enggak apa-apa, nanti saya tambahkan, antara yang lain, hari ini pada puasa semua kan, kecuali yang tidak, Mbak Regia, suara saya terdengar, terdengar Pak, puasa ini, Alhamdulillah puasa, juur asar atau apa, makri, iya, ini Mas Luti tinggal di mana, Mas Luti Hakim, Ramadhani, tinggal di Demak Pak, Demak ya, ini Ramadhani kenapa, lahirnya Ramadhan, iya Pak, hari pertama puasa, hari pertama puasa, ibu melahirkan ya, luar biasa itu, asinya Ramadan, jadi nanti istrinya, namanya Mbak Laila ya, Laila Turqodariyah, Ramadhani Laila Turqodariyah, anak-anaknya, habis-habisah Quran ya, keren ini, oke, kita lanjutkan dulu lagi, ya, kita ini sampai jam berapa, Mas Bilal, supaya, enggak mengurangi ngantoknya, kita lihat jadwal dulu, Pak, sampai jam berapa kita, oke, ini ya, boleh hanya membayar bid'ah, dan tidak wajib mengganti puasa, siapa tuh, saya besarkan ya, usianya udah tua, lemah, dan enggak mungkin berpuasa, jadi kalau Mas Taruna, Mas Bagus, punya kakek, nenek, atau bahkan ibu, misalnya Bapak, saya juga begitu ya, sudah kondisi, enggak mungkin puasa, itu enggak wajib, untuk mengganti, karena sudah enggak, memang enggak kuat, cukup membayar bid'ah, di hari-hari puasa yang ditinggalkan, wanita yang menyusui, dan khawatir akan kesehatan, serta kesehatan dirinya, dan kesehatan anaknya, oke, lalu, mengandung, dan khawatir akan kesehatan dirinya, jadi, udah, enggak usah, menggantiin, tapi cukup membayar bid'ah nantinya, sakit menaun, dan tidak mungkin sembuh, ya, orang-orang yang sehari-hari, terat di dalam kerjanya, dan enggak mungkin digantikan, di hari lain, sepikir-pikir semalam, atau sepikir antar provinsi, dan provisinya, seperti itu terus, nah, itu boleh, untuk, bayar bid'ah, ya, dan tidak wajib mengkodok, karena memang enggak memungkinkan, tidak puasa, tapi wajib kodok, itu orang sakit, lalu sembuh, orang berpergian, nanti tidak berpergian, nah, itu, tidak harus mengganti puasa, musafir yang merasa kuat, boleh, meneruskan puasa, dan, yang merasa lemah, boleh untuk berbuka, makruh, justru tadi saya katakan, ya, memaksakan diri, nah, ini sunah-sunahnya, enggak usahlah, terlalu diteguhkan, ya, untuk mensegerakan berbuka, ya, jadi kayak, rough, gitu ya, itu mesti, beduk maghrib langsung lah, enggak usah disuruh, kode-kode segala, yuk, ya, Mbak Ina ya, Mbak Ina Baitul Layli ya, bahkan dari Asar sudah, sudah ready ya, di depan meja, ya, Mbak Namira, mungkin sudah nyicil nih, ada roti, taruh di kulkas, ya, Mbak Wisnu, Mbak Wera, itu dulu ya, masa kecil kita ya, jadi makanannya sudah dikumpulin, itu ya, di rak, itu atau di lemari, oh ini ada, ada kurma, ini ada, macam-macam lah, roti, sosis, itu sudah dikumpulin, begitu maghrib, kenyangan minum, enggak jadi dimakan, berdoa saat berbuka dan sahur, lalu usahakan sahur, ya, kalau sahur diakhirkan, kalau buka, disegerakan, itu sunnahnya, dan upayakan, ini bisa kita jalankan, ya, teman-teman semuanya, sholat on times, tahajud malam, tarawih, ada yang witir di saat tarawih, ada yang witir nanti, wa'adzah tahajuh, jadi baik, ada Quran, dibaca, one day one juice, satu hari satu juice, dan memberikan sedekah yang terbaik, jadi uang sakunya teman-teman, karena lalu dipakai untuk online, ya, enggak perlu transportasi, tidak butuh living cost, ya, makan sama orang tua, usahakan mencari, anak-anak yang barangkali, tidak pernah bisa manggil ayah, karena ayahnya sudah tidak ada, ya, tidak bisa kemudian mengenak ibu, memandang wajah ibunya, karena dia sudah ditinggal ibunya sejatuh, ya, cari orang-orang yang seperti itu, bahkan kemudian cari, ibu-ibu yang, dia harus menghidupi anak-anaknya sendiri, dia bekerja siang malam, karena, suaminya telah dipanggil oleh Allah lebih dahulu, cari orang-orang yang demikiannya, teman-teman barangkali, tidak terlalu sulit mendapatkan akses keuangan dari orang tua, atau dari saudara-saudara yang lain, maka di bulan suci ini, sisihkan lebih, dari orang-orang yang mazlum, secara tidak langsung, atau terzalimi oleh struktur sosial barangkali, atau dia mereka yang terpehakan, terpehakan, dirumahkan, dan sebagainya, sehingga kebutuhannya, tetap harus makan, minum, menghidupi anak-anaknya, keluarganya, tapi akses untuk itu tidak ada, maka menjadi keharusan bagi kita, silahkan kita tetap makan, minum, sebutuhan, tapi kita mesti melakukan semacam decrease, memotong, mengurangi, sehingga bisa kita alokasikan, dan percaya, teman-teman sekalian, ketika kita membagi kebahagiaan itu, membagi satu bentuk anugerah Allah, baga orang-orang yang mungkin kurang beruntung, atau sedang diuji oleh kondisi itu, percayalah, Allah pasti akan memuliakan kita, di dalam ruang waktu, nanti pada saatnya, bisa jadi belum sekarang, Mbak Ragia, Mbak Siska, tapi bisa jadi ketika nanti sudah sarjana, bahkan mengambil magister, atau kemudian jadi pakar hukum, sedang galau, gulisah, karena kemudian menangani kasus yang besar, lalu Allah memberikan cicilan, investasi dulu, deposit kebaikan di saat itu, nih, kau dulu, yang kemudian membantu menyelesaikan, masalah ibu-ibu, yang kemudian dia tidak bisa tahu, karena rendahnya pendidikan, akses-akses yang kemudian dia bisa, menghidupi anak-anaknya, Allah gantikan, tujuh tahun kemudian, nih, Ragia, kemudian kau diketemukan dengan orang, yang kemudian menjadi lantaran solusi dari, masalah hukum yang sedang dirundung saat ini, ya itu kehidupan, karena menjadi satu kesatuan, dari saat kita sudah balik, atau bahkan dari lahir, sampai kita mati, itu satu rangkaian, bahkan nanti di akhirat, puasa-puasa kita, ya, sholat dan lain sebagainya, sesungguhnya di mata Allah pasti akan terbalas, buruk apapun, Allah akan memperlihatkan, tapi kalau kemudian kita taubah, Allah akan mengampuni, segala kebaikan, sekalipun itu baru diniakan, Allah akan melihat, sekalipun itu sebesar, di jenis Allah yang sangat kecil, itu pun akan dibalas oleh Allah SWT, gitu ya, teman-teman sekalian, ini masih ada beberapa menit, ada yang mau di-share kan, kalau enggak, nanti saya jelaskan dikit tadi, untuk yang UTS-nya, nanti lalu bisa kita tutup bersama, dan dilanjutkan istirahat ya, jadi Mas Bilal, yang sudah saya sampaikan, nanti kalau ada teman-teman yang tanya juga, kalau biasanya nanya ke saya langsung, mungkin agak, apa ya, terbatas begitu, jadi UTS-nya, itu yang di-resume, yang tidak lewat, apa namanya, di-zoom ini ya, yang kita seperti ini, enggak usah di-resume, tapi yang di-video saja, nanti dijadikan satu, dikumpulin, makin banyak, berarti makin serius, gitu ya, untuk resumenya, lalu, ditulis tangan boleh, diketik boleh, di-PDF-kan, mungkin teman-teman yang di kelas C, sudah pernah, itu tinggal di-upload, sesuai dengan jamnya, Insya Allah, besok, besok ya Mas Bilal ya, jadwal UTS-nya ya, ya Pak, jadwalnya besok, jam berapa, jam 8 ya, Mas Bilal, jam 8 sampai jam 9, Pak, kalau disimunisulah, oke, nanti saya kasih luang ya, sampai jam 12 ya, nah, in case ya, in case teman-teman, ada yang kesulitan sekali, tidak bisa masuk, oh maka kabari, kecuali, maaf yang memang, dari Prodi itu memesankan, yang ada, apa, belum terselesaiannya administrasi, itu diselesaikan dulu, tapi ngomong, ya, kirim, pesan, Pak, ini bagaimana, saya masih mengurusi administrasi, sehingga nanti kalau ada susulan UTS, itu seringnya, maaf ya, seringnya, terutama teman-teman di fakultas hukum, itu nanti jelang setor nilai itu, itu nanti saya kesulitan, usahakan betul teman-teman, bisa masuk ke SIM upload-nya, ya, tidak dikirimkan ke WSI, biasanya agak tersilep, gitu, karena yang di WSI itu, tidak masuk ke SIM, sehingga ketika lalu UTS, lalu UAS, sudah ada, lalu saya mengecek di SIM itu, kok nggak ada, gitu, itu kesulitan, saya harus membuka WSI semuanya, terus ada juga yang kasus, yang sampai nilai sudah disetorkan, tiga minggu kemudian, anu, ngubungi Pak, saya nilainya kok, nggak keluar loh, kamu gimana, dulu saya kirimkan WSI, saya nggak tahu kalau dikirimkan WSI, tapi kan gini-gini, kalau di WSI, itu tidak terkondisi, dan ketika WSI itu ratusan, misalnya semester ini saja, saya itu ngampu, hampir 500 mahasiswa, kan sulit untuk saya sendiri juga mengecek satu persatu, meruntut, scrolling, scrolling, it is very hard, oleh karena itu, saya akan untuk masuk ke SIM semuanya, lebih baik, kemudian teman-teman antisipasi, sejak dini, sehingga nanti SIM-nya, nilainya ada di SIM, baik UTS atau pun UAS, dan tugas akhir ya, nanti dalam bentuk resume yang pasca UTS, nanti di resume, jadi tugas akhir, tiga itu menjadikan nilai akumulatif, insya Allah kalau itu terlaksana, ya biasanya saya tidak terlalu sulit juga, untuk memberikan nilai terbaik untuk teman-teman, ya kalaupun ada nanti bisa di, ini ya di, apa dieluhkan mana yang terbaik, begitu teman-teman sekalian, ya silahkan nanti di BDF kan, mau 10 halaman, misalnya per tema ada 3 halaman, dijadikan satu, di halaman yang terakhir kasih bukti screenshot, ya di screenshot dimasukkan ke dalam halaman yang terakhir, dan silahkan yang mau share boleh, yang mau like silahkan, dan bagi yang belum subscribe, mau men-subscribe itu akan sangat bagus sekali, menjadi amal soleh bagi teman-teman sekalian, ya karena subscribe pun nanti yang subscribe, Pak saya sudah subscribe, ya dengan teman-teman yang punya juga, nanti tinggal saya ganti subscribe itu, gitu ya, terima kasih, mudah-mudahan kuliah kita, juga tidak hanya semacam formalitas belajar, saya sangat berbahagia, dan tentu kita semuanya juga berharap, teman-teman pasti akan lebih baik, ketika ada ilmu-ilmu ini, yang bisa dijalankan di dalam ruang keseharian, sekalipun misalnya maaf, ya ada yang minta, Pak saya kan orang hukum, iya betul, tapi Anda kita ini muslim, temunya kewajiban menjalankan dengan baik, dan insya Allah, kalau kita jalankan dengan baik, toh kesuksesan, kebahagiaan itu juga akan kembali kepada kita, ya insya Allah, saya turut mendoakan itu, sukses selalu untuk semuanya, teman-teman semuanya, dan salam untuk keluarga ya, insya Allah terbaik, nanti saya belum tahu, Mas Bilal, habis UTS, di Ramadan, masih ada kuliah lagi, atau nanti dilanjutkan setelah syawal, begitu ya, saya mohon maaf, di awal ini, sampai UTS, kalau ada kurang lebihnya, mungkin ada keterbatasan, keterbatasan, yang memang Allah hadirkan, sebagai manusia biasa, saya mohon maaf, tapi juga kita berharap kepada Allah, yang menyempurnakan, dan teman-teman semuanya, karena kesabaran, saling memaafkan, dan memahami itu, Allah lantarkan menjadi, keberkahan bagi kita semua, demikian ya, teman-teman semuanya, tidak ada yang perlu ditanyakan, Halo, Mas Rizky, mau bertanya Pak, ya, bagaimana Mas Bilal, itu tadi yang, SS itu SS apa ya Pak, screenshot, screenshot apa Pak, ya video yang di SIMA, oh yang di Youtube itu ya Pak, ya ya, itu kan, bisa kan, tinggal di screenshot, screenshot, tempelin aja, di halaman, terakhirnya itu, jadi misalnya Mas Bilal, materi yang pertama, tentang apa tuh, ya, relasi akidah, misalnya kan, terus kemudian materi yang kelima, materi tentang, apa, sholat ya, misalnya, atau, atau harah itu, terus materi yang selanjutnya, ada sembilan halaman, di video yang teman-teman simak itu, salah satunya saja, di screenshot, ya, boleh juga tiga-tiganya, screenshot sehingga, kita tahu teman-teman memang, mau resume itu, itu ya, dan saya lebih menghargai, walaupun, saya katakan dengan jujur, saya tidak mungkin mengecek teman-teman, satu persatu ini ori, atau tidak, jarakannya, karena bisa, kalau mau saya kasih tahu, teman-teman tinggal, minta temannya aja, di copy paste, sampai olah itu bisa, tapi kita tidak berharap seperti itu, ya, oke, jadi catatan, seberapapun itu, teman-teman, ya, makin panjang, makin baik, pakai voice note saja, bisa itu, ya, dari materi ini, dengerin langsung ucapin, dari kata-kata, lalu dimasukin dalam file, itu sudah menggantikan, insya Allah, tidak lebih lah, dari satu jam, dua jam itu selesai, dan teman-teman, tidak perlu beban, kan, waktu habis subuh, silahkan, malam juga silahkan, terus tinggal, dijadikan satu file, gitu ya, Mas Bilal ya, tempelin screenshot, kemudian ada subscribe juga, silahkan, disantumin di situ, udah, PDF kan, kirim, di upload, waktunya 4 jam, mestinya 1 jam, ya, kalau terpaksa sekali, kok saya enggak ada sinyal, Pak, kabarin segera, nanti biar saya perlama settingnya, saya tambahkan, gitu ya, jangan sampai teman-teman, juga karena kendala sinyal, sudah di kampung, berusaha, dengan semaksimal mungkin, tetap enggak bisa, itu saya paling kasihan, terakhir kemarin adalah salah satu, karena dia mengakunya juga pindahan, dari tampus lain, sampai sudah disetor, 3 minggu itu, dia bilang gini-gini, Pak, ya sudah, mana buktinya, terus kemudian kirimkan nilai ini, kembali ke, senter, apa itu, pusat komunikasi ya, itu, kayaknya tetap dia mendapatkan, walaupun teman-teman, nanti dihukum, bukan di penjara ya, masih ada juga, remedi, tapi kalau, tidak harus remedi kan lebih enak, tapi kalau pun ada remedi, di fakultas hukum itu, kayaknya asik gitu, artinya, enak gitu loh, ada kesempatan, daripada nyunjau, teman-teman, mengganti, mengulang tahun depan, itu mendingan, sungguh-sungguh sekarang, ya, dapat nilai baik, dan paling tidak remedi, supaya tidak mengulang tahun depan, ya, saya kira itu ya, Mas Bilal ya, terima kasih, insya Allah, kalau teman-teman SIM-nya juga oke, absennya oke, UTS UAS-nya oke, insya Allah lah, insya Allah, saya pun tidak berkeinginan, teman-teman, untuk tidak mendapatkan nilai yang baik, dan lulus dengan baik, gitu ya, ya, terima kasih, ada lain, tidak ada ya, clear ya, Bismillah, Alhamdulillah, kita tutup kuliah kita, untuk yang UTS, kita ini pertemuan terakhir, besok silahkan di-upload, yang kuliah hari ini, tidak perlu di-resume ya, kuliah yang materi sebelumnya saja, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih Bapak, Terima kasih ya, Terima kasih Pak, Oke, selamat berpuasa ya, Assalamualaikum, Terima kasih,